Kan disitu ada yang bawa bendera kan? Iya, ada Itu bukan Eki Yang nyetirnya itu baru Eki Motornya itu motor Miosolnya Eki Kalau memang yang disampaikan dia itu Dia menemukan bukti ataupun fakta lainnya Seharusnya dia ini ke penyidik menyampaikannya Bukan malah dia power-power yang menyesatkan publik gitu Si Fitrah Dia bilang jangan ber-power-power di sosial media Apa bedanya dengan Anda yang ber-power-power di sosial media gitu Jadi soal keterangan Keterangan saya itu Yang saya pertanggung jawaban di Baris Krim Tim Sus itu Itu udah saya sampaikan dari 2 bulan yang lalu Mudah, kita bersama Mudah, kita bersama Mudah, kita bersama Sampai jumpa di video selanjutnya Mamang dan si Abu Pala miring juga si Ya, Pakun juga lehernya miring 25 kok in here always in here Jangan lupa buat yang belum subrek silahkan di cek Buat yang belum dapat notifikasi silahkan di cek Ya, Nyo Masih upaya kita adalah mencoba Berusaha untuk tetap membuat Kawan kasus Pina stay di permukaan ya Kali ini ada update Ternyata langsung tadi Beberapa jam yang lalu gitu ya Setia Bonar itu ngeposting lagi Interviewnya dengan Franz Teman Eki Yang langsung merespon Statement Pitra Romadoni Dari program Fakta TV One Yang sebenernya baru rilis kemarin gitu ya Walaupun itu tappingan Cuma rilisnya kemarin gitu kan Ya kayak menanggapi soal yang dibilang Saksi ini dibuat lah Orang suruhan segala macemnya ya Bahkan disini Franz banyak Ngebuka video dan foto lama dia gitu Yang nanti sambil dijelaskan oleh dia Terus juga ada update Dari keluarga Sudirman Yang setelah mengetahui info Bahwa Sudirman sudah dikembalikan Kelapas Banci Walaupun belum ke Lapas Cirebon ya Tapi di satu sisi Sudirman Dengan keluarganya Sorry maksudku Keluarga Sudirman ini Datang ke kediaman Kang Deddy Untuk say thanks Dan memberi update dan soan gitu Wah Respect dong ya Terus juga sebenernya pada saat video ini Ditex Sebenernya memang agak gak konsen nih Luncur dulu Kenapa gak konsennya? Karena diskursus Terus saat ini sudah premiere nih Tolonglah Jadi penasaran pengen nonton Tapi nanti aja gak apa-apa lah Telat-telat dikit ya Konten dulu ya Terus juga nanti ada Penjelasan dari Ibu RT Sebenernya jejak digital Yang baru relate sekarang Setelah Temen-temennya Eki bersuara Dan Franz nunjukin Bukti video Di channel setiabonar ini Kita mencuri yang pertama Ninyo Biar relate juga sama nanti Respon klarifikasi dari Franz Terus juga mungkin Satu people kemarin Ada yang emosi Ah gue males kan nonton part ininya Nah sekarang ini wajib ditonton Karena nanti Franz akan menjawab Dalam tanda kutip Tudingan-tudingan Gitu ya Dari Bapak beliau ini ya Kita lihat cegi-cegi Ini mengaku Ada bukti-bukti ya Bang ya Artinya Gak hanya satu orang Begitu Ada yang Sosok yang kemudian ini Mengaku Sempat diajak Diberikan Dan juga bahkan Membeli di lokasi tersebut Ini seperti apa Bang Tengah hanya satu orang Saya curiga ini Mereka ini diciptakan Oleh siapa? Oleh ada Oknum yang tidak bertanggung jawab Kalaupun Sumpamanya Tuduhan itu Yang mereka lakukan Itu Seperti yang disampaikan oleh Siapa yang mengaku temannya Yang terbukti Ya Siapa namanya? Si Pras ini Ya Tentu harus Tentu setelah dilakukan Otopsi itu Dikeremukan itu Dan itu tidak ada Di tahun 2016 ya? Sudah dipastikan ya Bang? Sudah diotopsi Kalau memang Yang disampaikan dia itu Dia menemukan bukti Ataupun fakta lainnya Seharusnya dia ini Kepenyidik menyampaikannya Bukan malah dia Korpor yang menyesatkan publik Kalau dibilang itu Kecelakaan Itu tidak masuk akal Dan tidak logika Dari hasil otopsi Dari pisum Dan dari barang bukti Sepeda motor Itu Tidak ada kesesuaian Untuk kecelakaan Tadi Bang Pitra sempat menyebutkan Barang bukti Begitu ya Bang Ada sepeda motor Yang sebelumnya mungkin Sempat kita bahas Bang Di episode fakta sebelumnya Kemudian Bang Pitra juga Menunjukkan kepada saya Kondisi helm ya Bang Pada saat itu tampak belakang Nah kebetulan ini Rekan dari Eki Bang Pemilik dari helm tersebut Ini sudah Menunjukkan kepada kami Tampak depannya Yang ternyata Dalam kondisi pecah Atau rusak Sebenarnya Bang Mohon maaf Penyidik tidak melihat Serpihan helm itu Dan situ kan Tidak semuanya hancur Masih ada busanya disini Di bagian depan Di bagian depannya Masih ada busanya itu Gitu loh Tapi yang sebelah sini Pecah Bang Mohon maaf Kalau itu kan plastik Plastik wajarlah Jangan kan helm Sedangkan baret goresan Sebelah kanan aja Ada baretan Gitu loh Untuk jatuh Helm itu kan Barang itu bersifat plastik Tapi itu tidak hancur Secara keseluruhan Masa ininya saja pecah Tapi apa Kacanya ini tidak rusak Ataupun tidak patah Itu sudah mustahil Dan polisi yang melakukan Yang mengatakan dulu Itu lakal lantas Itu menyatakan Tidak ada serpihan Pecahan helm di TKP Ini kan ini Ini Tiara Ini kan pembercana Pembercana Direncanakan gitu loh Maksudnya Putusan hakim itu Konsisten Itu pembercana Makanya mereka Sangat ahli sekali Dalam hal Melakukan Tindak pidana ini Sehingga hakim Memutuskan penjara Semuruh hidup Nomor 16 itu Terpidananya itu Adalah sakatatal Sendiri Putusan nomor 3 itu Terpidananya Ada Ripaldi Dan satu lagi kawannya Kalaupun mereka Melakukan PK Silahkan saja Tapi yang kita sesalkan ini Mereka melakukan PK Tapi mereka melakukan fitnah Fitnah? Iya Terhadap Ibtu Rudiana Yang katanya Direkayasa Ibtu Rudiana Bagaimana mungkin Rudiana Merekayasa Sedangkan perkaraan Sudah diperiksa Dan diadili Dan telah dilakukan Penyidikan-penyelidikan Dan penelitian Oleh Jaksa Peruntut Umum Dan Pemeriksaan di pengadilan Kalau sumpahnya itu Tidak benar Perkara tersebut Tentu Jaksa Peruntut Umum Akan menolak berkas perkaranya Nah itu tadi Statement-statement Yang dilontarkan oleh Bang Fitra Di Konten Fakta TV One Yang diposting Sama TV One News Dari beberapa statement Aku mau berfokus Sama Statement-statement Yang jelas Menjurus ke France Karena di awalnya Dimension ya Siapa tadi yang namanya Itu France ya Di antara tadi Kalau gak salah lama ya Dibilang ya Atau diduga Sebagai saksi Suruhan Yang diciptakan Ada oknum yang menyuruhnya Terus masalah helm Gitu kan Terus kejanggalan Kenapa kacanya gak pecah Terus masih ada tadi juga Yang tadi yang mungkin Memang jadi Tiba lupa lagi gitu ya Pokoknya tadi ada Dan semuanya Masalah obat-obatan itu katanya Semuanya dijelasin Sama France Terutama yang bagian helm Karena France sebagai pemilik helm Kita bergeser dulu Ini disininyo Di Setia Bonar 17 Ada beberapa foto Yang menunjukkan Atau menekankan Bahwa benar Kepemilikan helm itu Adalah punya France Ini kita berdah pelan-pelan dulu Dari foto-fotonya nih Meluncur Ini kau lagi duduk Dan ini ada motor Dan ini ada helm Bisa kau jelaskan dulu Ini-ini Ada dua helm Dan ini juga Punya gue dua-duanya sebenernya Jadi Sering dipakai Lebih sering dipakai Karena gue lebih suka Sebenernya helm Helm yang hitam itu Yang topi Karena dia gak full face Jadi ngerokok di jalan pun aman Jadi Film yang di belakang ya Yang hitam Oh yang di belakang Gue lebih suka pake Pake yang itu gitu Oke Ini di kota Cirebon Kebetulan dari kuningan Kalau gak salah Gue berdua sama dia Lagi ngajak jalan-jalan Itu kalau gak salah Akhir 2015 Waktu di awal-awal dateng Jadi Saudar gue Dateng ke Cirebon itu Desember tahun 2015 Disitulah Baru Dipake-pake sama dia Sering keluar bareng juga Untuk foto yang pertama ini Dan helm juga itu masih utuh Depannya itu masih bagus Ini sendirian atau Sama siapa ini Sebenernya berdua itu Dia yang foto Sama Saudara gue itu Dan dia juga ada di warpat Pada malam itu Di malam kejadian Sama gue Tahun Ini ada barbuk Jelas helmnya Helm yang dipake Atau helm yang sama Dengan foto yang Disebut-sebut adalah Foto helm Eki Setelah kejadian itu kan Helm yang dipake Eki Setelah kejadian ya Ini bisa memperkuat juga Bahwa Jadi awalnya Oke juga nih Dia dasarnya Dia kuatin dulu Bahwa bener Gue pemilik helm itu Gitu kan Nih 2015 Dikasih fotonya Terus ada lagi nih Meluncur Ninyo Yes Di video Ini sebenernya video Cuma mama gak play Takutnya kuning Atau takut ngera copyright juga Ini coba aman gak ya Coba cek cek Play Tuh bisa dilihat ini Ini si Franz nih Kebetulan yang record Pake helm yang itu lagi kan Yes Jadi memperkuat banget Helmnya Iya Terus Nah ini juga goyang Goyang-goyang nih Golgeol Dari sekian banyak Kalau sekilas aku lihat Di belakang gak ada Di depan Cuma ini doang Nah itu Sampai kita denger audionya Cegi-cegi Play Bisa dijelaskan ini Ini video apa ini Itu bendera EKTC Dan ini Ini kegiatan Itu yang gue bilang kemarin Itu yang TC04 sumber itu Menjadi tamu di TC Kuningan Oke Yang ada di foto Di Taman Jerendang itu Oke Di situ Ini dalam perjalanan Dari sumber ke Kuningan Yang membawa Kan di situ ada yang bawa bendera kan Iya ada Itu bukan EKI Yang nyetirnya itu baru EKI Motornya itu motor Miosolnya EKI Oh kita ulangin lagi ya Kita ulangin lagi Nah kan dari sini kan Tersirat dari sekian banyak Pemotor gitu Cuma motor yang dikendarai Oleh Al-Mahrum lah Yang si penumpangnya berani Ibaratnya berdiri Dan mengibar-ibarin bendera gitu ya Sama si Fran juga berani ngebukai ini ya Memang setau aku dia kayak Enggak Dia tuh statementnya gini Gue gak mau munafik lah Bilang kalau dulu gak ada crash Gak ada Kayak gitu-gitunya Ya pada saat itu Ya memang seperti itu gitu ya Ya kalau dibilang memang Pada saat itu masih geng motor Ugal-ugalan ya Memang ugal-ugalan ya diakuin ya Berantem ya masih ada berantem Berantem ya masih ada berantem Gitu kan yang atas mungkin Merasa sudah Sudah baik-baik aja Sudah kondusif Tapi yang bawahnya gesekannya masih ada gitu Di sini dia fair play aja Gue buka-bukaan aja ya Memang tujuannya buat ngebuka Setransparan mungkin Tapi terus aku jadi keinget Tadi kan kemarin Mungkin satu people inget masalah Obat Sampai-sampai keluar statement dari Fransus sepecandu itu Gitu kan Terus di sini ada bukti video yang Saat konvoy memang Seugal-ugalan itu Gitu kan Jadi inget di dua bulan yang lalu Saat ada Intensi investigasi gitu Memawancari Ibu RT Dimana tempat keberadaannya Marhum Eki tinggal Kalau gak salah nih Meluncur dulu Cus Nih Kondisi sekarang Jadi relate Dengan keterangan Ibu RT Pada saat dua bulan lalu Dimana pada saat itu kan Gambaran yang didapat Sama netizen nih Kita-kita para netizen Itu kan gambarannya tuh Ibaratnya Full alim Full baik-baik gitu ya Mohon naaf gitu ya Ibaratnya begitu kan Makanya gak 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 Kayak Bisa dibilang gak Menerima statementnya Ibu RT ini Statement seperti apa sih Ceki-Ceki Play Menerima kasih Anak kurang kesisa Yang orang tua ya Jadi pergaulannya tuh Ya itu Sekarang kewek Buangnya baik sih Eki-nya Enggak mamanya Biar Anak istri yang pertama tuh Ini kan anak istri yang pertama Anaknya tuh Eki Eki dari anak yang pertama Sekarang istri yang kedua Punya dua Anaknya Diemnya di Pecilon Diemnya Terus Barang kejadian Sampai nangis Bapak ayahnya Nangis Karena Merasa ngesal 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 Akibat Kurang perhatian Mungkinnya Dari Sang ayah Mungkin Terus Ya itu juga Ngesantre Di Medar Eki sempat Pesantre Mas Iya Pesantre Di Medar Sempeti pesantre ini juga Cuman dari ibunya yang aku tangkep Dari Bu Yrta ini menjelaskan bahwa Anaknya sekarabnya dewe Karena Kurang kasih sayang Karena ya mohon maaf Sangat kurang beruntung Orang tuanya harus bercerai Begitu Kalau yang aku tangkep Yang aku tangkep juga Eki tinggalnya Sama mamanya Karena kan katanya tadi Disebutnya Karena kurang perhatian dari ayahnya Makanya ayahnya Nangis-nangis Terus merasa mengesal Gitu kan Dibaratin ya kan Cuman pas awal ini keluar Dua bulan yang lalu Itu kan Dua bulannya juga Sudah mau menuju Tiga bulan yang lalu ini Karena ini aku ingatnya tuh Awal-awal yang masih Atmosphere Sebelum pagi kita anggap deh Atmosphere netizen Masih meyakini bahwa Mereka ini pelakunya gitu Dan netizen fokus pengen Ketangkep DPO nya gitu Ini tuh bisa dibilang Ya para netizen juga pun Gak terlalu meyakini Masa sih dibilang Sakarma dewe gitu kan Ibaratnya dalam tanah kutip Pergaulannya ugal-ugalan Bebas segala macem gitu kan Karena balik lagi Framing yang Atau informasi yang kita dapet Di awal-awal itu Gak seperti yang sekarang gitu kan Bahwa minum gitu Terus ya Sepanyang dulu itu Kalau kata Frans Dan seugal-ugalan itu Mengendaranya gitu Jadi dilihat nih sama si ibu Apa? Eci Sunengsi apa gimana? Salwok aku pas tadi dia ngomong Ngemeren Eh si ibu gening orang Sunda gitu bu Tolonglah Kita back to the Frans lagi Saat foto sampai ke acara yang dimaksud Frans tadi Nih ada nih cegi-cegi Play Ini ada fotomu Terus di belakang Rame ini ya Ini ada Ini yang baju putih siapa? Itu yang baju putih Almarhum Eki Kalian disini berfoto? Iya Yang baju putih itu Almarhum Eki Yang di tengah itu yang pakai jaket itu Inisial F Teman juga juga Anak warpat juga Oke Yang sebelahnya itu Yang pakai jaket putih Itu Inisial S Itu anak warpat juga Teman gue juga Dan gini loh Yang dipakai Yang dipakai sama Inisial S ini Yang pakai jaket putih Itulah Sepatu yang dipakai sama Eki Waktu pada saat kejadian Oh Emang sepatu itu Gini loh bang Gue punya banyak sepatu Waktu pada tahun itu gitu loh 5 sampai 6 sepatu Oke Terus kok bisa ada sama dia sepatu Memang sering dipinjem-pinjemin gitu bang Oh Jujur gue lebih Gue lebih banyak yang minjemin ke orang Daripada gue minjem sebenarnya Berarti salah satu Orang berada juga kok ya Gak gitu sih Maksudnya untuk sepatu gitu loh Gue suka koleksi dulu Banyak lah ada lebih dari 5 lah Aku paham nih Ya memang salah satu Orang berada juga kemungkinan ya Karena aku juga ditongkrongan dulu Jaman-jaman Masa muda Ya selalu ada Satu dua yang berada tuh Yang memang Kalau mereka karakternya Memang solidaritas gitu kan Jadi lu pakai sepatu gue Iya Pinjem ini gue Biar-biar Kita keren-keren sama-sama Gitu ibaratnya Soalnya lihat Sekarang juga si Fran Sesolidaritas ini gitu Ya kalau gak berada Mana mungkin Beli helm sampai JT-JT kan Pada saat itu ya Ukurannya anak SMA kan pada saat itu ya Oke Kita bergeser Nih Helam Dikasih gambar yang lain Yang masih utuh ya Lu gak percaya Ini punya gue Ya Allah Posisinya sama lagi kan Pas fotonya dari atas gitu kan Sengaja dia Tapi aku respect Si Fran ternyata masih Ngar archive file-file dia 8 tahun yang lalu Bahkan 9 Tadi katanya ada momen 2015 ya Untung aja mantep Lu mantap Lanjut lagi Lanjut Ini Helm yang Dipakai Eki Ini helm yang dipakai Eki Sebelum kejadian Masih bersih Masih bersih Masih murus ya Belum ada coret-coretan ya Belum ada Dan ini foto ini Ya paling Sekitar 2-3 bulan Setelah pembelian Oke Tuh Kokoh Tebel itu Iya Bukan yang cuman plastik Biasa aja kayaknya ya Dilihat juga kelihatan tebel itu Ini kita ngeliat dari gambar aja Sama kita kacamata awam ya Netizen aja pada umumnya Kita mah ya Ngeliat Tebel Dagunya aja aku ngebayin Kalau aku pakai ini dagu kuda Kayak dagu Thanos Berat juga gak sih Pakainya Ini bangsa salah-salah Bisa kecetit leher kali ya Keliatannya tuh Ya kayak bukan helm murce-murce gitu Tuh dagunya aja tebal banget Ya gak terus Aku ngeliat ini tuh tebal Terus masih ada sebelah sininya Depan dagunya gitu Dan ini tuh hancur Iya Di foto Dari Ini abis nih sampingnya Soalnya kenapa aku bilang abis Karena di yang beredar tuh Nanti kita sandingin ya Di yang beredar tuh ya terkesan Half-Face Bahkan awal-awal tuh aku ngeliat Anjir nih helm Half-Face Iya ya gak hancur ya Masa Half-Face gak hancur gitu kan Aku sempet mikir kayak gitu loh Dan ternyata ini adalah full face Dengan dagu merah Tapi bentuknya kayak Thanos Lanjut lagi Lanjut Ini masih bagus Masih mulus Ini ada terakhir lagi yang kamu kirim Iya Nah ini Nah ini kondisi helm Setelah gue temuin di kamar mayat Di tanggal 27 Agustus 2016 Di luar kamar mayat Iya Ini kan Ini kan rusak ini kan Rusak bang Ini kan tinggal busa yang dalamnya doang Maksudnya busa yang dalamnya itu pun Bukan Busa Cuman kain pelapis untuk Biar Itu kan memang Bagian kerasnya itu kan ada pelapisnya bang Ini cuman pelapisnya doang loh Misalnya kalau misalnya dipencet gini juga lembek bang Iya Sentuh gini juga lembek gitu loh Berarti hancur ya Hancur Jadi makanya yang gue bilang Atas statement Bang Fitra yang baru ini Katanya helm gak hancur Dan segala macem Dia tetep gak hancur Dan kata dia masih ada busanya Jadi penilaian Jadi penilaian Bapak untuk helm yang hancur itu seperti apa gitu loh Dan ini menurut saya ini udah gak layak pakai lagi loh Menurut saya gitu loh Kenapa saya bilang gak layak pakai Karena udah pecah bagian depannya Dan itu tidak berbentuk helm lagi Tidak berbentuk helm full face lagi gitu loh Sebelum dia meng-counter statement yang kemarin Dia kuatin dulu fondasinya nih Jadi kayak Kalau misalnya dia langsung meng-counter tadi ke part yang ini Itu akan di-counter lagi ya Apa namanya Bukan relevansinya apa ya Bukti kuatnya gitu Iya gak sama apa Apa keahlian anda yang menyatakan bahwa helm ini Gak rusak sama rusak gitu Saya kan ini dari BAP nih Dari pihak yang ini menyatakan bahwa gak rusak Dia sebelumnya mengkuatkan dulu Sebelum di-counter Mengkuatkan bahwa Mendebalkan bahwa Iya gue bener-bener pemilik helm ini Gue mengerti banget gitu Iya Kalau gak ngerti ngapain dibeli gitu kan Dia mengerti spesifikasi dan kemampuan gitu Serta mungkin anatomi-anatomi helmnya gitu kan Terus aku tadi suka banget sama pemilihan katanya tuh Ya kalau misalnya gak rusak Ini tuh udah gak bisa dipakai gitu Aku menangkap Maksudnya kalau gak rusak ya Pasti otomatis memang bisa dipakai lagi gitu kan Iya dan juga kalau ini dibilang gak rusak Serusak seperti apa yang dibilang rusak tuh Nah ini sekilas waktu awal-awal Aku masih mikir ini tuh half face Karena ternyata ini busa hitam Nah ini tampaknya tampak helm half face doang Oh iya helmnya gak rusak Paling ini tuh aku mikirnya lecet Di ujung half facenya tuh lecet Ternyata ini tuh se-iya Dagu Thanos hilang Rahang Thanosnya hilang Tolong Dan ini busa lembek Yang untuk melindungi dagu Biar gak bersentuhan langsung Dengan si ibaratnya kita nyebutnya apa Bemper depannya kali ya Oke lanjut lagi Ini tampilannya yang baru ini keras Kayaknya keras ya Iya keras bang Koko Baru nyampe kesini Disini kan udah hancur bang Udah hancur ya Udah hancur itu bagian Berarti helm yang sebenarnya Iya ini helm yang sebenarnya Dan dengan core-coretan itu Yang gue baru dapetin di malam itu bang Oke Kalau soal kaca Beliau juga bilang katanya Kok kacanya gak pecah dan segala macem Itu kaca elastis loh Kalau gak percaya Coba Bapak dudukin Kacanya dibuka Bapak dudukin Itu gak bakal pecah Pasti bakal balik lagi Itu elastis loh Mika kalau gak salah dasarnya itu Bahan dasarnya Iya 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 Sebelum mama bahas Aku jadi ngebayangin anjir Ngebayangin kalau didudukin Jadi bentuknya begini Ya udah dilurus Begini Ini kaca nih Ini ini Kok gak pecah Gitu kali ya Tapi memang setauku helm-helm yang bergaya GP itu Ya mohon maaf kalau salah ya Memang kacanya Cenderung elastis gitu Yang tadi dibilang tadi gitu kan Terus juga ya kali Dia gak tau gitu Dia asal sebut doang Dia pemiliknya Dia berani seyakin itu Dan juga jeti-jeti gitu kan Tolonglah ya Udah mah helmnya berat Kacanya kaca biasa gitu Yang kalau kena debutnya nempel Yang kalau hujan teh kudu diginiin gitu kan Tolonglah Masa seperti itu Tolonglah Ini udah jelas nih Dua tantangannya Untuk membuktikan bahwa Ini pegang aja tuh Busanya tuh lembek Kasarnya Ada atau gak ada busa ini Itu tuh Ya pasti Kalau ada benturan tuh ngaruh gitu Bukan terus Ya plastiknya doang yang retak gitu Pelindungnya emang gak retak gitu Tolonglah Lanjut lagi Lanjut Oke Berarti Kepastian yang dibilang pengacara Pengacara itu Iya makanya dia bilang Tentang Helm Dia yang dibilang Helmnya kata yang gak hancur Gue sambil ngerokok ya bang Sambil ngerokok Kata dia helm gak hancur gitu kan Gue mau nanya Lagi sama Bang Fitanya Yang menurut bapak itu Hancur itu yang seperti apa gitu Karena ini udah ada buktinya juga Udah ada buktinya juga Dan itu tidak Tidak apa ya Dibilang Tidak layak untuk dipakai lagi Kalau sudah seperti itu Kondisinya gitu Iya Satu balik lagi Kalau memang dibilang tidak rusak Berarti helm balik ke tangan gue dong bang Iya Seharusnya Kalau memang helm tidak rusak Iya Kalau helm tidak rusak Balik lagi ke tangan gue dong Harusnya Gitu Jadi Udah lah gitu loh Akuin aja lah Bahkan jadi kayak Gimana kalau gue bilangnya Iya Kalau menurut gue Udah terlalu banyak drama Terlalu banyak di Gak selesai-selesai Kasusnya gitu loh Hal makin ribet Jadi kalau kayak soal helm lah Gak hancur Motor gak hancur gitu kan Iya Gue punya bukti Gue siap untuk berdebat gitu loh Tapi gini nih Balik lagi kayak Kalau untuk Didebatin Didebatin juga kayak Pengacaranya Parudiana si Fitrah Masih ngotot untuk Dengan berpedoman Sama Kata-kata inkrah Dan segala macem itu gitu Ya susah juga gitu loh Meyakinkan orang lain Seperti itu gitu loh Gini Gue bilang Kalau gue biasa Street fact Maksudnya gini Nyelesaian masalah itu Memang di jalan Dan gini loh Secara jantan Kalau menurut gue ya bang Oke Kalau untuk debat Gue siap Satu Gue siap Untuk fact pun Gue siap gitu loh Waduh panas banget Iya bang Jadi kayak Kok makin kesini Makin Kata dia bilang Ini saya curiga Orang suruhan Orang ciptaan Kata dia gitu loh Gue disuruh sama siapa Gue disuruh sama siapa Sedangkan dari pihak Penyidik yang bersangkutan Di 2016 Aja gak pernah nemuin gue Di 2016 Gue baru nemuin Di periksa dan segala macem Di tahun 2024 24 gitu loh Oke Jadi Dia bilang Gue orang suruhan Dan segala macem Orang ciptaan Siapa yang Anda masuk Saya Dan juga temen-temen saya Yang temen-temen Terakhir bersama Eki Siapa yang menurut Anda Orang suruhan itu Gitu loh Saya bisa benar Kok mau buktikan Ada juga nih Bukti-bukti Foto-fotonya Iya Jadi Beliau bilang Ini jangan asal bunyi Gue punya Ini kok Gue punya bukti Kalau itu memang rusak Bagian depannya Itu helm ancur loh Maksudnya Rusak loh Statusnya gitu Bukan Kalau misalnya dibilang Gak rusak Itu berarti masih layak pake Dan itu barang Bisa Udah dibalikin langsung Gak tau kan Tapi kayaknya Mungkin akan diserang Di bagian ini memang mencoba-cobain ya Menebak bola pikir Bapak itu ya Ya Mungkin akan diserang ya Tidak mungkin dibalikin dong Kan sudah disita sebagai Barang bukti Gitu Ya tapi at least Dari pihak keluarga Nih Saya sorry nih Karena ini barang bukan 10.000-20.000 nih Jeti-jeti nih Sepokat sama helm nih Gitu ya Saya sorry Adalah Etikat untuk Mengganti Gitu kan Gitu Ya Kalau aku nangkap sih Sepertinya poin itu Itu akan jadi ceceran Bapak itu gitu Bapak P itu ya Sepertinya ya Tapi gila Franz merasa Ya mungkin dia mengikuti ya Selama ini Merasa kayak Kayaknya ini tipikal orangnya Gak mau bertabayun gitu Diskusi musyawarah gitu kan Tetep aja defensif Dengan berpatukan inkram Makanya yang aku tangkap ya Franz Ngerasa kayak Debat pun Gue menang pun Gak akan kebuka Pola pikirnya gitu Jadi mending Mending gelut aja gitu Street fight aja Gelut aja Siapa tau dengan kegebok Jadi kebuka pola pikirnya Pemimpin begitu kali ya Tolonglah Terus juga Saat dibilang Saksi Suruhan Ya mungkin ini salah satunya Untuk menekankan bahwa Dia bukan suruhan adalah Dia dengan tidak Mempunyai kuasa hukum Dia terlepas jadi Dia bisa uncontrollable gitu kan Kalau mungkin punya kuasa hukuman Akan ada pertimbangan Franz Jangan begini Tangan gitu kan Kita bermain strategi peradilan gitu ya Saat ini Franz bisa kita lihat Belum punya kuasa hukum Yang akhirnya dia bisa speak up Dengan bebas Menantang Tanpa ada Rasa takut sama sekali Iya nyali lu sih gue akuin bro Mantap bro Lanjut lagi Lanjut Nih ya langsung lengkap Ke statement yang dibilang Kalau mau bersaksi Penyidik Nyapain kuar-kuar di medsos Ya inget kan Ceki-ceki Kayak yang baru-baru ini Kayak saksi AR dan segala macam itu Masih bilang Dia sama Eki Mereka bertanggung jawab Atas keterangannya gitu Dan yang dibilang Si Fitrah Dia bilang Jangan berkuar-kuar di sosial media Apa bedanya dengan Anda yang berkuar-kuar di sosial media gitu Di TV Oke Bahkan bisa dibilang Bang Fitrah duluan kok Yang muncul di TV Dan bikin Berita Kalau helm tidak rusak gitu Iya Gitu Jadi soal keterangan Keterangan Saya itu Yang saya Petanggung jawaban di Baris Krim Tim Sus itu Itu udah saya sampaikan Dari dua bulan yang lalu Saya sekarang baru muncul Kalau soal keterangan Sudah disampaikan gitu Jadi bukan Cuap Bukan cuma cuap-cuap Sosial media Saya udah menyampaikan Dan gue Akin Humanis mereka Para Tim Sus itu Mereka humanis Sangat modern lah Dibilang ngomongannya juga Dia bisa Ngobrol sama Anak-anak nomor Di handset Kayak sekarang Kayak gue gitu kan Lagian Pak Kapolnya juga bilang kan Kasus ini diusut Dengan cara terbuka gitu Itu aja sih Bang Kita tunggu hasilnya Lagian gini Semua keterangan Semua yang dikumpulkan Saksi-saksi Temen-temennya Eki Bukan cuma dari Sisi Vina doang Dari temen-temen Eki Juga dikumpulin Sudah diselidikin Sama Tim Sus Baris Krim itu kan Sudah dikumpulin semua kok Jadi kita tinggal tunggu Release-nya aja Mereka release gimana gitu Gila Lu keren Friends Keren banget Sumpah Sumpah Umur boleh muda ya Tapi nyali Lu keren Lu keren Siapa sih yang di belakang Anda Sebenernya Terus juga Menurut aku Dia tuh kayak ada Ada pengetahuan Kesanalah Jadi jangan berlindung Di balik Kata-kata inkrah doang Kayak gitu Gue juga udah Mempertanggungjawabkan Gue bukan cuma Cuap-cuap doang Kayak gitu kan Justru dia tuh Kalau dari aku tangkep ya Dia diperiksa dulu Sama Tim Sus Yang ternyata Kemarin kan sempet Ada beredar Sebulan yang lalu Katanya tuh Baru udah sebulan Ternyata sudah dua bulan Jadi bisa aku simpulkan ya Tapi mohon maaf Kalau salah ya Sebelum dia meluncur Ke Kang Deddy itu Dia sudah diperiksa Ya mungkin Tim Sus akan nge-track dulu Yang dari lingkar terdekat gitu Kan pemilik Barang-barang Yang waktu itu Dijadikan barang bukti Ya makanya pas awal Muncul di Kang Deddy Juga aku Agak curigas Ini sekonyong-konyong Muncul nih Siapa yang Mendistribusikan Kemungkinan Ya menurutku Ya aduh Gue ada Tim Sus Mendistribusikan gitu Dimana Cara ini Anak Bisa jadi Lepas ke publik Tapi Starting dari Platform yang bisa dipercaya Ya udah melalui Kang Deddy dulu Karena takutnya Dapet sentimen negatif Dari netizen Iya karena kan Selama Sebelum Sebelum Frans Nongol di Kang Deddy Sebelum-sebelumnya Yang datang Keluarga Terpedana Terus yang dari Keluarga Korban juga Gitu kan Sama Ya saksi-saksi deh Gitu kan Kalau dari temen-temennya Baru pertama Frans di Kang Deddy Pertama-tamanya Tolonglah Mantap yoh Mantap Gila Frans ini Nyalinya Mantap kali pun Sumpah Tapi sampai saat Video ini di take Aku belum Mendapatkan Respon Coba deh Last aku cek Di ini deh Di tiktoknya Biasa agak cepat sih Di tiktoknya Nggak ada Aku cek di tiktoknya Bang Pitra ini Sepertinya Soalnya ini namanya Ad Pitra Romadoni Dengan nama Ininya Mauar Merah Nggak ada Posting yang terakhir 19 jam yang lalu Nge-posting foto-foto Dengan slide-slide Yang Ya Oke Belum ada Respon Intinya Belum ada Respon Mengenai tantangan Dari Frans Gitu ya Oke lah Dari Sini Update Respon Klarifikasi Dari Frans Kita bergezer Ke Keluarga Sudirman Yang mendatangi Kang Deddy Melucur Nih Nih Semalam Sepertinya Ini ada makna Tersirat Di balik Kedatangan Keluarga Sudirman Ketempat Kang Deddy Ceki-ceki Wah Play Jadi sekarang Sudah balik Sudah ada Sudirman Sudah ada Ini pak Untuk info itu Dari kabar Gembira sih pak Pagi itu Iya Kan saya bilang Juga tenang juga Iya pak Kan saya bilang Juga tenang juga Gitu Jadi mungkin Maksudnya kan saya bilang Tidak tenang aja Gitu Ini kali hubungannya Aku mikir Loh Kenapa Dapet Info Kebanjai Terus Keluarganya Kemarin itu Dateng ke tempat Kang Deddy Untuk Say thanks Iya pak Makasih pak Sudirman Sudah ada info ini Iya maksud Aku Aku pikir Oh apa Jangan-jangan Ada sedikit Banyak perang Kang Deddy Bermain Gitu di balik layar Untuk Selain peran Netizen juga ya Untuk Gimana caranya Biar Keberadaannya Diketahui Ini gitu kan Oke Lanjut lagi dikit Lanjut Jangan dimasalah sore Itu saya dikabarin Sama tim Pradi pak Iya Kan udah tenang juga Iya pak Jadi kabar gembiranya Itu ngabarin Udah pulang Iya Udah pulang Berarti kan nanti Ditengok oleh keluarga Termasuk tim kuasa hukum Dari Pradi Iya pak Barang ibu titin Dibancai Dibancai ya Iya pak Berarti fix ya Kamis Besok berarti ya Kita tinggal nunggu Live reportnya Bagaimana Keluarga Pradi Beserta ibu titin juga Kita lihat nih besok Kayak gimana Nah ini memang mau lengkap Ke Mungkin ini masukkan strategi aja Dari Kang Deddy ya Perihal Nanti PK Sudirman Seperti apa Lucur Ninyo Cegi-cegi Di depan saksi-saksi yang dihadirkan Oh iya saya mukul Kan kerepot Iya pak Iya Betul pak Kan paling bingung Nangannya Sudirman kan Bener pak Jadi ikut A, A Nanti ada yang B Gitu pak Jadi ikut yang mana Jadi yang belum bisa tuh pak Jadi yang misalkan Kata ininya A, A Nanti gitu Jadi berubah-ubah pak Berubah-ubah Iya Tapi pendiriannya sih Tep-tep pak Pendiriannya aslinya gimana Saya mau ketemu deh Tapi besok saya jadwal di Jakarta Nanti hari apa deh saya nemuin Saya pengen tau Sudirman wajahnya Saya pengen ngajak ngobrol Sudirman Boleh pak Iya boleh pak Boleh pak Iya dulu Saya ke Jakarta besok Gak bisa Tapi ya Saya tuh Pengen Ya kan suatu saat Saya kesana Tengok sama keluarga ya Saya pengen Tau kondisi Sudirman tuh Seperti apa sih orangnya Karena musingin ya Iya pak Musingin pak Keluarga juga pusing Sudirman ya Yang dibelainnya Gak merasa dibelain Iya Apalagi kan Kemarin kan Gak bisa ketemu sayangnya pak Gak sama keluarga Jadi bingung sayangnya Terakhir ketemu Sudirman kapan Bapak 28 Juni pak 28 Juni ya Oh Juni ya Udah 2 bulan ya Iya 2 bulan 8 Juni Yang ke Polda itu Iya Waktu itu waktu ketemu Bapak gimana Sudirman Selalu didampingin sama polisi Cirebon Tapi gak bebas Kores Cirebon Polda Jabar Kores tak Cirebon Oh didampingin Iya Dua Yang satu dampingin Saya yang satu dampingin Itu Sudirmannya cerita Bapak ke Bapak gimana Ya gak sempat lah Gak sempat ngobrol Saya ngobrol Selalu diarahkan lagi Oh Ya kalau nanti dibanjai kan Sudah gak didampingin lagi Oleh penyidikan Karena dia kan sekarang Sudirman gak ada lagi urusan Sekarang kan Karena kan proses penyidikannya Sudah selesai Artinya Tak ada lagi keurangan polisi Untuk Menahan Sudirman Gitu loh Karena sekarang Sudirman Sudah kembali lagi Menjadi anak lapas kan Selama suka komunikasi Gak suka telepon Gak Sudirman Ya waktu dulu aja pak Sekali itu Iya Sekali itu aja pak Yang waktu itu Mau diganti Pengacaranya itu Minta persetujuan keluarga Sudirman waktu itu Nelfonnya apa? Kalau nelfon mah Gak apa ya Cuma ke WA aja pak Ya itu awal yang Sudah nyaman itu pak Oh Sudirman sudah nyaman Iya Nah itu kan aneh kan Jadi suruh keluarga Harus ke Polda semua Katanya Nah disini udah nyaman Nanti dikasih fase-fase enak itu Oh Sudirman nya sudah nyaman Iya Bisa aja Kalau Sudirman sudah nyaman Kan bisa aja Kalau Sudirman nya nyaman Loh Dimana-mana Kalau saksi Saksinya kooperatif Pasti nyaman Ya kembali lagi pak Sudirman nya lagi Iya kan Kalau saksi kooperatif Pasti nyaman Saya juga Kalau penyidik begitu Ah ini mah kamu baik Ngaku Dari sini aja Makan jeruk Makan jeruk Makan apel Makan apel Ayo pengen apa Kamu ngaku Saya juga Kalau jadi penyidik Begitu sama Kalau ini kan susah Hei kamu gak ngaku Biasa Gitu kan Ya sudah nyaman Sudirman Tapi kemenyamanannya berakhir Tapi sekarang Kenyamanannya berubah Menjadi kepusingan Itu kali ya Makanya akhirnya Dibalikin lagi Gitu ya Tadi aku Agak Sedih begitu Siapa namanya Kakaknya Sudirman Bilang Ya keluarga yang pusing Gitu ya Iya Karena Ya gimana ya Kalau Mengacu keomongan Tetangga dan keluarganya Tentang kondisi Sudirman yang kayak gitu Ya susah juga Gitu ya Mau gimana lagi Palingan juga kan Tadi kan Sempet Kang Deddy Rada bingung juga Kalau nanti pelotan fullnya Nanti disini ada Yang disarankan Soal Pekanya nanti terpisah aja Gitu kan Karena takut mendistrak Atau meruntuhkan Kesaksian dari 6-6 terpidan lainnya Gitu kan Tapi kalau Aku sih mikirnya gini Bagus ya Misalnya kalau udah dapat akses Syukur-syukur Kuasa hukumnya Bisa digeser Gitu kan ya Mungkin kayaknya perlu Melalui jalur LPSK Kali ya Atau dari jalur mana Aku gak terlalu mengerti Prosedurnya Untuk dites Kepasitas kecerdasan Yang dimiliki oleh Sudirman Gitu Karena setaukan ada Pertimbangan-pertimbangan Tertentu Gitu dari pihak Pengadilan Gitu yang Kayak sebatas mana sih Kita bisa mendengar Kesaksian seseorang Tuh gitu kan Dari orang yang seperti apa sih Ada minimum requirementnya Gitu kan Kalau misalkan ternyata Oh iya Dia dengan umur yang sekarang IQ dia Atau kecerdasan dia Layaknya anak seumur 10 tahun Gitu kan Jadi kayaknya Kalaupun dia mau dibarengin PKnya Kita gak perlu Banyak Meyakini Kesaksian dari dia Degitu Kalau perlu diuji Gimana sih seberubah-berubahnya Coba si A ngomong A kamu iya gak Ya si A ngomong B kamu iya gak Ya gitu kan Misalnya Atau kayak gimana Gitu Ya karena kayak Saka Tata lo yang kemarin Kan sebelum Apa namanya Udah diterima Di LPSK Tapi kan Ada tes psikologinya itu Soalnya kalau dari aku pribadi Si melihat Kalau misalkan nanti PKnya terpisah Itu kan Sudirman Ya aku takutkan balik lagi Stamina temen-temen netizen Yang aku takutkan Ini aja sejujurnya Memang ketar-ketir nih Dia tutup sana Ketutup sini Apalagi perpolitikan Yang edan banget Tutupnya nih Daktik-dukser Takut gak kekawal Gitu kan Sambil menunggu update Ini kita lengkap ke lastnya Saat Sebelum berpamitan Keluarga Sudirman Saya thanks kakang Deddy Nucur Ninyo Yang bikin terharu sih kakaknya Ceki-ceki Wow Play Terima kasih ya Pak ya Sama Ya Mudah Sehat Sama Pasti ada bantu diem-diem Di belakangnya Di samping membantu Dari segi sosial ya Bisa Mendapat Setitik kejelasan Soal Sudirman juga Menurutku Sedikit banyak Yakin Yakin ya Ada pengaruh nih Mudah-mudahan Sudirmannya bisa Dikukuhkan hatinya ya Tidak terbawa oleh Ilusi imajinasi Yang menjurumuskan dirinya sendiri ya Yakin ya Terutama ibu ya Doa ibu itu Akan didengar Ya Ibu nya berdoa Mudah-mudahan Sudirman Dikukuhkan hatinya Tidak mengakui perbuatan Yang dia tidak lakukan Ya Sekali lagi Sudirman dikukuhkan hatinya Tidak mengarang cerita Perbuatan yang tidak Dia lakukan Terutama ibu ya Yakin ya Dan Sudirman punya Punya keluarga yang hebat Punya adik yang sayang Punya kakak yang begitu sayang Buat Sudirman ya Sudirman gak boleh Mengakui sesuatu Yang kamu tidak lakukan Ya Semangat ya Kamu saya seneng loh Ada keluarga yang begitu sayang Sama keluarganya ya Kasih Keren banget Kasih Ya Gatau disini aku ngeliat Kakaknya Sudirman Mungkin dia yang Banyak ngurusin kan ya Jadi dia tau pusingnya gimana Begitu Sekarang dapet kejelasan Ya mungkin Kata Mamang tadi Dibantu sama Kang Deddy Dia Ngerasa seterharu itu Gitu kan Dia sama Tekanan yang selama ini Dia rasakan mungkin ya Akhirnya Meluap juga ya Soalnya Benernya Kalau Mohon maaf Bukannya judging ya Kalau kita lihat sekilas Sepertinya yang paling mengerti Pergerakan kasus ini Gitu Pusing mikirin ya Juga kalau Santi people nonton fullnya Ini ada dimensin Soal Selama Bapak ibunya gak kerja Gitu kan Banyak yang memiayai Itu siapa gitu kan Kalau dilihat kesini Ya kakaknya Karena adiknya kan Posisinya sudah menikah Sudah jadi Berumah tangga Sudah punya keluarga sendiri Gitu Kakaknya disini Pecah juga mungkin Kayak Selama ini gue beban Gitu Ya mikir nyari duit juga Mikirin Sudirman Terus kontek-tokan Sama penasehat hukum Soalnya kalau melihat seperti ini Mohon maaf gitu Sepertinya orang tuanya Tidak Tidak banyak Mengerti Sebenarnya kondisinya itu Seperti apa gitu Mohon maaf ya Bener-bener kuncinya itu Di Beni ini Kakaknya Makanya Yang paling emosional disini Aku lihat ya Kakaknya Kakaknya Sudirman Mungkin dia sudah tahu Pusing-pusingnya Selama ini Kayak gimana Pecah juga akhirnya Pecah haru Sampai menunggu Kelanjutannya Memang gak sabar nih Pengen nonton diskursus Tadi thumbnailnya nunggu terus Sekarang Kalau besok nanti Begitu Apa namanya Ada live report Dari Lapas Banci Ini kita akan Kita update juga Sekarang sambil menunggu Kelanjutannya Kita mau Coba Supaya kita kali ini Ada dua Ada beberapa Tapi memang persingkat aja Karena memang udah gak sabar Pengen nonton diskursus Net Yang pertama kita buka dari Niza Galuh Soal strategi yang dilakukan Kepolisian terhadap Sudirman Ini beneran Niza Galuh ya Sudirman sengaja Di Sandra Oleh Polda Sengaja dipersulit Bertemu keluarga Bertemu pengacara Bahkan pengacara Disediakan dari Polda itu Dikarenakan Mereka punya satu strategi Dengan Sudirman Karena cuma Sudirman Yang mengetahui Perbuatannya Yang akan melemahkan Ini sejak terakhir Polda melawan netizen Atau Sudirman sengaja Disandra oleh Tim Sus Dengan strategi mereka Sepertinya Tim Sus Punya satu kesimpulan Bahwa pelakunya Bukan tujuh terpinal Termasuk Sudirman Maka Sudirman Tetap disandra oleh Tim Sus Agar Oh ini ada beberapa Kemungkinannya Boleh Masuk akal kita Tambung aja Aduh Neksi disambut sama Roy Andrea Sebenernya gak bisa Melemahkan Pekan Terbeda Kan Alibi Pas kejadian Beda dengan Sudirman Dari Ada dari Gray Holt Gray Holt Sorry Bijaya Toha Irvan Nur Nur Vadiense Ada dari Nesakalo juga Dari Tukang Gulin Channel Terus Neknya dari Billy Christian Kalau bahasa Sundanya Justice will not be served Until those who are Unaffected Are As Traged As Benjamin Franklin Oh Dari Benjamin Franklin Lain bahasa Sunda Tuh ya Tama Bahasa Inggris Bahasa England Disambut sama Jaye Sertian Ganggulin Rashika Rashid Dan Habis Memang gak sebar Penonton diskursus Terima kasih kepada Para Sultan Santai Yang sudah memberikan Super thanks pada kita Dan juga memberikan Ruang kepada Satu cifal Yang lain Berkom-kom-kom-nya Yang bertisam-tisam Bersilatomi Dan juga menyampaikan Aspirasinya Di kolom-kolom ini Banyak Yang sudah menonton Lanjut di komen Seperti biasa Dan Mamang Abu yang udah keluar Tadi Pakunya ikutan Hebohik Kayak mamahnya Dua topi mangkok Ciao Ciao Ciao